Pertempuran pecah di Gaza saat malam Ramadan, warga teriak minta bantuan. Terima kasih telah menonton! 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 Belgia dan Mesir menurunkan bantuan lewat parasut ke utara Gaza. PBB menyebut cara mengirimkan bantuan lewat udara dengan parasut tidak efektif. Mereka masih berharap bantuan bisa dikirim lewat darat. Serangan Israel menggila di Rafah. Upaya gencatan senjata berlanjut. Pasukan Israel mengobom daerah di kota berbatasan selatan Rafah tempat lebih dari sebaru pendudukan Gaza belinjung. Para diplomat berusaha menyelamatkan perundingan gencatan senjata setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak proposal Hamas menurut laporan Reuters. Sebagai tanda bahwa diplomasi belum berakhir, delegasi Hamas yang dipimpin pejabat, senior Halil Al-Hayah, tiba di Cairo pada Kamis untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata dengan mediator Mesir dan Qatar. Netanyahu mengatakan pada rabu persyaratan yang diusulkan Hamas untuk gencatan senjata dalam perang yang telah berlangsung selama 4 bulan ini adalah hayalan. Dia berjanji untuk terus berperang dengan mengatakan kemenangan sudah di depan mata dan hanya berjarak beberapa aburan saja. Warga Gaza sangat berharap kecetan senjata dapat dicapai pada waktu untuk menjaga encaman serangan Israel terhadap Rafah yang terletak dekat dengan pagar perbatasan selatan Gaza. Operasi Israel di Rafah tanpa mempertimbangkan penderitaan warga sipil akan menjadi pencana. Ungkap jurubicara Gerung Putih John Kirby. Serangan itu melepaskan 11 orang dalam serangan terhadap dua rumah. Teng-teng juga menembaki beberapa daerah di Rafa Timur meningkatkan ketakutan warga akan serangan darat yang akan terjadi. Para pelayat menangisi dinazah warga yang tewas dalam serangan udara yang melandali ke ngantel Al-Sultan. Mayat-mayat itu dibaringkan dalam kain kafan putih. Seorang lelaki membawa jenazana kecil di dalam kantung mayat berwarna hitam. Tiba-tiba dalam sekejap roket menimpa anak-anak wanita dan pria lanjut usia. Untuk apa? Mengapa? Karena gencatan senjata yang akan datang? Biasanya hal ini menjadi sebelum atau terjadi sebelum gencatan senjata, ujar warga. Badan-badan bantuan telah memperingatkan bencana kemanusiaan jika Israel menidaklanjuti ancaman untuk memasuki Rafa. Rafa menjadi salah satu wilayah terakhir di Jolong Gaza yang belum dimasuki pasukan Israel. Bayangkan, seorang anak tidur di kandang ayam terkadang itu berharap pagi tak datang, tutur dia. Meskipun Israel menolak usulan Hamas, pembicaraan lebih lanjut direncanakan. Menteri Luar Negeri Amerika, Anthony Blinken, yang bertemu dengan para mediator pekan ini dalam perjalanan kelimanya ke wilayah tersebut, sejak dimulainya perang, mengatakan dia masih melihat ruang untuk negoisasi. Blinken juga mengatakan jumlah korban tewas warga sipil terlalu tinggi dan menegaskan kembali bahwa operasi Israel harus mengutamakan warga sipil. Dia mengatakan telah menyerankan beberapa cara untuk menimilkan atau meminimalkan dampak buruk dalam perbicaraan dengan para pemimpin Israel, namun tidak memberikan rencan lebih lanjut. Delagasi Hamas di Mesir diperkirakan akan bertemu dengan para pejabat termasuk Kepala Intelijen Mesir, Abbas Kamel, menurut sumber keamanan Mesir. Hamas mengusulkan kutajan senjata atau genjatan senjata selama 4,5 bulan dengan seluruh Sandra akan dibebaskan. Israel akan menarik pasukannya dan kesepakatan akan dicapai untuk mengakhiri perang. Tawaran tersebut merupakan tanggapan terhadap proposal yang dibuat Kepala Mata-Mata Amerika dan Israel bersama Qatar dan Mesir. Hamas mengatakan mereka tidak akan menyetujui kesepakatan apapun, tidak mencangkup di akhirnya perang dan juga penarikan mundur Israel. Mereka telah membuat klaim serupa setiap hari yang tidak dapat dikorifmasi secara independen. Han Yunis adalah kampung halaman pemimpin Hamas di Gaza, Yahya Sinwar, seorang perwira senior Israel mengatakan militer yakin dia bersembunyi di sana. Kementerian Kesehatan mengatakan lebih dari 27.840 warga Palestina tewas dan lebih dari 67.000 orang terluka sejak genusida oleh Israel dimulai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!